Polisi terus melakukan persiapan dalam mengamankan pemilu 2014. Selain menggelar simulasi pengamanan di berbagai daerah, polisian daerah juga memperlakukan patroli untuk menjaga keamanan menjelang pemilu. Polri terus bersiap diri dalam mengamankan pemilu 2014. Setelah menggelar serangkaian simulasi pengamanan di beberapa daerah, kali ini kepolisian daerah Sumatera Selatan juga melakukan simulasi antisipasi kerucuhan di pemilu 2014. Simulasi dilakukan sebagai latihan penanganan jika terjadi ricu pada pemilu. Hal ini merupakan persiapan Polri dalam mengemankan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan digelar April dan Juli mendatang. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Saud Usmana Sution mengatakan, Polda Sumsel akan menerjunkan tidak kurang dari 7.000 personelnya di TPS, dibantulin Mas 35.000 orang, dan TNI 866 orang. Sehingga kita mengharapkan masyarakat yang menyampaikan perlaksanaan kegiatan berdemokrasi ini supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami menghimpul kepada rekan-rekan dari KPU maupun dari bawah Supan Naslu untuk melaksanakan ini dan memaksa perlaksanaannya. Dan kami siap untuk mengamankannya. Selain melakukan simulasi, Polri juga melakukan patroli pengamanan jelang pemilu. Dalam patroli ini, aparat kepolisian Resort Pemalang Jawa Tengah menggunakan sepeda untuk menyisir tempat-tempat keramaian dan objek pita di wilayahnya. Patroli ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga jelang pemilihan umum legislatif. Patroli ini akan terus dilakukan Polres Pemalang hingga pemilu legislatif usai. Jadi menjelang pemilu ini memang kita perbanyak kegiatan patroli ya mulai dari sepeda, kendaraan bermotor, sampai kendaraan mobil. Jadi nanti jang patroli ini mereka di-cover dengan seorang yang menggunakan senjata. Dengan persiapan yang dilakukan Polri ini, diharapkan proses dan tahapan pemilu dapat berlangsung aman dan damai. Tetra Surya, Caskuat, dari Palembang dan Pemalang, Berita 1.